Halo, kembali lagi di Motocard TV. Kali ini kita akan membahas kelebihan Honda Beat ESP. Honda Beat pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008. Beat mampu menjadi sekutik paling laris di tanah air. Untuk menjaga posisinya, Honda terus melakukan pengembangan. Hingga akhirnya lahir Beat ESP di tahun 2016 yang telah dilengkapi teknologi terkini. Honda Beat memiliki teknologi yang canggih dan dapat membuat konsumsi bahan bakarnya irit, yaitu teknologi ESP. Honda Beat ini juga mempunyai mesin yang ramah lingkungan berkat dibenamkan fitur ISS. Satu liher, bahan bakar dapat melaju hingga 60,6 km. Honda Beat memiliki desain yang stylish serta sporty. Kesan sporty Beat terlihat dari bodinya yang banyak memperlihatkan lekukan tegas dan tajam. Selain itu, Honda Beat juga dikenal sebagai kendaraan motor yang gesit dan lincah hingga kini. Honda Beat dipekali dengan berbagai fitur dan teknologi canggih. Salah satunya, indikator ECO yang dapat membantu agar konsumsi bahan bakarnya bisa lebih efisien. Selain itu, disematkan Secure K-Shooter, Kombi Brake System atau CBS, Set Stunt Switch, dan Parking Brake Lock. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton video ini.